Pemain belakang Fabiano Beltrami secara resmi bergabung bersama Madura United FC. Diperkuat sejumlah pemain ternama, debut Madura United kontra Persiba hanya meraih hasil imbang. Madura United FC terus memperkuat skuadnya. Kali ini giliran Fabiano Beltrami yang didatangkan untuk melengkapi kuota 3 pemain asing yang sebelumnya sudah diisi Tony Espinoza Morsi dan Pablo Rodriguez Aracil. Setelah menandatangani kontrak 1 tahun, Fabiano pun diperkenalkan kepada masyarakat Madura. Selain merekutu main, uji coba digelar untuk mematahankan permainan tim Asuhan Gomez de Oliveira. Sabtu sore, MU berhadapan dengan Persiba Balikpapan di Stadion Ahmadiyani. Pertanian ini merupakan laga perdana yang digelar di Pulau Garam sejak PT Polana Bola Madura bersatu mengakui sisi Persipasi Bandung Raya pada 10 Januari lalu. Laskar Sapaik Arab harus puas dengan hasil imbang 1-1. Gol Madura United diciptakan Tony Morsi Espinoza pada menit ke-9. Namun keunggulan satu gol tak bisa dipertahankan hingga akhir pertandingan. Blunderback Jeky Arisandi dan keeper Harip Prasetyo membuat Salahudin dengan mudah menjebol gawang yang kosong tanpa pertahanan. Fabiano yang baru bergabung pun diturunkan pada menit 70. Hal ini pun disambut meriah 3.000 sporter yang datang. Skor 1-1 bertahan hingga fluid akhir dibunyikan. Setelah ini Laskar Sapaik Arab akan bersiap untuk menghadapi Piala Gubernur Kaltim dan ISK 2016. Aditya Mustakim, Henry Hardy melaporkan untuk NET.